Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semuanya kalian dimanapun berada sudah mendekati ASPD mendekati tes asesmen standarisasi pendidikan daerah masih sama ya ASPD jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang soal-soal di PPASPD kemarin pada tanggal 24 Maret 2022 disini ada 30 soal banyaknya soal 30 ya menyesuaikan dikerjakan dalam waktu 90 menit nah ini ada beberapa soal nanti hitungan dan juga beberapa konsep serta hubungannya dengan makhluk hidup juga nanti ada fisika, kimia, dan biologi atau secara integrasi IPASMP kita akan membahas untuk soal nomor 1 disini adalah tentang pensil ya ini pensil ya sebetulnya pensil mungkin karena sebuah benda gitu disebut dengan pensil oke baik disini Rio dan Winda mengukur panjang pensil yang dimiliki dengan mistar dalam kondisi berikut oke disini ada gambar 2 buah pensil baik disini panjang pensilnya ya untuk yang atas ini kita lihat diawali dengan 1 disini 1 cm lalu diakhiri dengan 9,5 cm nah ini satuannya karena penggaris kita sudah tahu bahwa cm sehingga disini yang atas 9,5 dikurangi 1 cm sama dengan 8,5 cm untuk yang bawah disini dimulai dari angka 2 cm dan diakhiri dengan 12,5 cm sehingga kalau kita hitung 12,5 dikurangi 2 cm sehingga jawabannya adalah 10,5 cm oke jadi kalau ini sudah kita ketahui disini 10,5 cm sama 8 cm kita sekarang bisa cari selisihnya ya selisih berarti yang besar dikurangi yang kecil nah disini 10,5 cm dikurangi dengan 8,5 cm nah berarti jadinya adalah 2 cm oke jawabannya yang A oke mudah ya oke sekarang untuk nomor 2 disini adalah tentang kalori meter sederhana kalori meter ini ada penjelasannya yang digunakan untuk menentukan banyaknya kalori yang terlibat dalam reaksi kimia nah ini sebenarnya kalau untuk kalori meter itu sendiri besok akan kalian pelajari di SMA namun kurang tahu untuk level SMP biasanya belum sampai ke kalori meter tapi coba kita akan pelajari nah ini kalori meter itu nanti akan menghitung gitu ya menghitung sebuah adanya pertukaran kalor yang berada di dalam sebuah kalori meter itu jadi nanti kita lihat disini ada ilustrasi ya sebuah kalori meternya itu nah ini dia jadi ada 2 buah benda disitu ada air dan juga benda X nah itu air dan benda X itu dimasukkan ke dalam wadah kalori meter dimana kalori meter itu nanti akan diukur suhunya dan diaduk sehingga mencapai suhu keseimbangan atau keseimbangan suhu nah kita akan hitung bersama ini menggunakan asas black ya prinsipnya ya anak-anak oke baik jadi disini ada beberapa yang perlu kita ketahui diketahui ya diketahui nah misalkan yang air ini kita misalkan A yang benda ini kita misalkan X nah diketahui masa air disitu adalah 45 gram lalu disini ada suhu air T A adalah 30 derajat celcius lalu disini punya yang X ya sebelah kanannya saya taruh yang X masanya X itu 200 gram lalu suhu X T X sama dengan 71 derajat celcius nah lalu ketika benda X dan juga airnya ini dimasukkan ke dalam sebuah kalorimeter dia dicampur seperti pada gambar yang atas ini dicampur maka akan mencapai suhu kesetimbangan 50 derajat celcius ini anak-anak jadi ini suhu campurannya TC ya TC itu suhu campuran jadi dia akan mencapai suhu campuran TC nya itu 50 derajat celcius kita akan analisis bersama terus disini diketahui lagi jika kalor jenis air kalor jenis air itu simbolnya C CA sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat celcius maka yang ditanya oke yang ditanya adalah kalor jenis ZX berarti CX nya berapa oke sekarang kita hitung bersama untuk CX nya dengan cara asas black ini konsepnya asas black asas black dimana ada 2 buah benda yang dicampur dia nanti akan mencapai kesetimbangan suhu nah disini kita akan lihat disini harus ada yang melepas kalor dan menerima kalor di lepas sama dengan di terima ada yang melepas kalor dan ada yang menerima kalor disitu oke nah coba kita lihat bersama sama anak-anak disini siapa yang melepas kalor ketanda melepas kalor melepas kalor itu ditandai dengan suhu yang turun suhu yang turun akibatnya apa awalnya suhunya tinggi menjadi lebih rendah melepaskan kalor melepaskan panas kalau menerima kalor nah ini menerima kalor itu tandanya adalah suhunya dia makin tinggi suhunya makin tinggi nah suhunya makin tinggi berarti apa yang melepas kalor suhunya turun ini suhunya naik sorry bukan tinggi suhunya naik kita bisa lihat suhunya naik nah jadi disini dari 30 yang air ya anak-anak kita lihat air itu dari 30 derajat celsius menjadi ingat suhu akhirnya bukan 71 tapi 50 derajat kalau si benda x benda x itu dari 71 derajat menjadi 50 derajat nah ini semua mencapai suhu akhir suhu kesetimbangan 50 derajat celsius berarti air disini peristiwanya dia adalah menerima kalor dari si x kalau si x ini dia melepaskan kalor nah oke berarti kita bisa tentukan sekarang ki lepas rumusnya adalah m c delta t sama dengan m c delta t tapi kita harus tahu disini yang melepas tadi adalah cx berarti disini mx kali cx kali delta t punyanya x kalau yang menerima kalor air berarti masa air dikali c air dikali delta t air nah sekarang kita tinggal masuk masukan namun sebelum kita masuk masukan kita harus tahu disini perhatikan bahwa masanya ini masih dalam satuan gram kita harus ubah ke dalam kilogram kita harus ubah ke dibagi seribu ya oke masa airnya dibagi seribu berarti kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 3 bisa juga langsung dibagi 0,0 tapi saya lebih enak kali 10 pangkat min 3 biar nanti bisa dicoret gitu ya berarti masanya disini masa airnya adalah 4 kali 10 45 kali 10 pangkat min 3 oke 45 kali 10 pangkat min 3 kali c airnya disitu adalah 4200 nah sekarang kali delta T punya air perubahan suhu punya air sehingga ini delta T nya adalah 50 kurangi 30 punya air berarti 50 min 30 sama dengan oh itu yang X ya sorry kebalik kebalik X yang X disini sebelah kiri itu yang X X dulu berarti X nya 200 ya berarti 200 kali 10 pangkat min 3 kali C nya CX yang kita akan tanya delta T X yang bawah 71 kurangi 50 sama dengan masa airnya disitu 45 kali 10 pangkat min 3 dikali CR 4200 dikali delta T airnya 50 min 30 oke 10 pangkat min 3 bisa kita coret ya coret coret nah kan enak enak enggak perlu ngitung 0,000 0,000 gitu ya jadi kalau dalam fisika itu kalian usahakan menggunakan pangkat aja biar lebih enak ini 200 bisa kita coret dengan 4200 ini 0 nya seret nah masih sisa 2 2 nya kita bisa coret dengan 42 seret tinggal 21 gitu ya sehingga disini tinggal CX kali 71 kurangi 50 itu adalah 21 sama dengan 45 kali 21 kali 50 min 30 langsung saja 20 nah ini 21 bisa kita coret dengan 21 coret nah berarti CX tinggal 45 kali 20 enak bukan disini angkanya enak 900 Joule per kilogram derajat Celcius pokoknya kalau dalam sains kalau kalian ASPD kalau bisa jangan ngitungnya jangan langsung dikalikan lebih enak dicoret-coret karena pasti bisa dicoret-coret dalam fisika itu dalam IPA oke oke baik anak-anak disini kita lihat berdasarkan konfigurasi elektron pada atom tersebut atom yang terletak pada golongan yang sama kita lihat disini golongan yang sama itu tergantung pada jumlah kulit elektron kulit elektronnya sekarang kita lihat disini kita harus tahu disini nomor atom menyatakan jumlah elektron ya disini nomor atom 6 itu nomor atom sama dengan jumlah elektronnya nah elektron sehingga disini C dia punya 6 sorry gini aja yang C dia punya 6 elektron si GE dia punya 32 elektron si NA dia punya 11 elektron dan AL itu punya 13 elektron oke untuk menentukan golongan sorry berdasarkan elektron valensi atau elektron pada kulit terluar kalau periode itu berdasarkan jumlah kulit elektronnya saya tuliskan aja nanti tidak salah periode itu dientukan berdasarkan jumlah kulitnya jumlah kulit ya kulit elektron misalkan kulit KLMN berarti ada 4 gitu terus kalau golongan itu berdasarkan elektron valensinya nah berdasarkan elektron terluar nah kita harus mengkonfigurasikan elektron dari C C6 nah berarti dia kulit KLMN berarti 2 dan 4 saja kalau yang GE nah disini berarti K nya dia bisa 2 itu ya bisa 8 oke bisa 18 oke berarti 28 sisanya berarti 4 nah gitu ya oke GE sorry tadi disini 32 berarti 10 28 32 terus NA NA dia 11 berarti 2 8 1 ini kan kemarin kita tahu ya bahwa kulit K itu maksimal 2 kulit L itu maksimal 8 kulit M itu maksimal 18 kulit N itu maksimal 32 nah ini jadi boleh mengisi kayak gitu sekarang yang AL nah aluminium 13 berarti 2 8 nah sisa 3 berarti kita harus lihat disini yang elektron valensinya sama yang mana nah elektron valensi yang sama berarti dia yang 4 ini ya yang paling luar sama berarti C dan juga GE jawabannya yang A oke kalau yang memiliki periode yang sama ini NA dan AL ini ya AL 13 nah ini periode ini jumlah kulitnya 3 berarti masuknya periode 3 gitu ini yang C6 ini periode 2 GE ini periode 4 seperti itu nah kalau golongan itu berdasarkan elektron valensinya atau elektron pada kulit terluarnya ini 4 4 berarti seperti itu oke disini soal tentang metode pemisahan campuran ya anak-anak jadi metode pemisahan campuran bengawan solo tercemar membawa ribuan ton sampah plastik berarti ini antara padatan ya bla 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 tentang sampah plastik nah kita lihat berdasarkan informasi tersebut maka metode pemisahan campuran yang tepat mendapatkan air tanpa pencemar kita harus tahu disini pencemarnya adalah berupa plastik berarti padatan berarti yang paling tepat untuk memisahkan campuran adalah dengan cara filtrasi jelas ini gampang banget ya ini yang D jawabannya kalau kristalisasi itu untuk mendapatkan sebuah itu dari padatan dari uap misalkan habis teknik sublimasi terus dikristalisasikan seperti itu kalau evaporasi itu diuapkan seperti kita ingin mendapatkan garam kalau destilasi itu penyulingan perbedaan berdasarkan titik didihnya biasanya kita ingin mendapatkan minyak atau alkohol murni dari campuran air seperti itu oke nomor 5 oke untuk soal nomor 5 disini adalah tentang larutan asam dan basah ya ini menggunakan pH biasanya indikator universal itu memiliki pH 1 sampai dengan 14 kita lihat disini bahwa yang diinginkan akan menjadi garam garam merupakan sebuah gabungan garam ini merupakan gabungan dari asam plus basah nah jadi dia sifatnya dia netral tapi kita lihat dulu disini kalau garam itu harus asam lemah dengan asam kuat dengan basah kuat berarti disini kita lihat asam kuat disini itu pH harus benar benar kecil biasanya dia masih kurang dari 4 disini paling kecil pH paling kecil dari gambar ini dari gambar kalau basah kuat ini pH paling besar dari gambar ini pH paling besar jadi tidak yang mendekati 7 kalau yang mendekati 7 itu ada 7 dan 8 ini 7 pas dan 8 ini dia bahkan sifatnya cenderung netral yang tengah ini berarti yang paling tepat adalah ini panahnya silang-silang ini sangat mengecah berarti asam kuat dan basah kuat ini pH yang 3 itu berarti angka 2 dan 4 menjadi garam P2 itu asam 4 itu dia basah berarti jawabannya adalah yang D gampang oke selanjutnya di soal nomor 6 disini adalah berbicara tentang zat aditif pada makanan kita lihat bahwa disini yang ditanya adalah yang sebagai pengawet dan juga pemanis buatan oke kita lihat disitu pengawet pengawet dalam komposisi ini ada di natrium benzoat ya anak-anak natrium benzoat itu merupakan sebuah pengawet buatan disini kalau komposisi gambar makanannya tidak mungkin ini gula menjadi pengawet walaupun di beberapa konteks kalau gula di dalam jumlah banyak itu bisa menjadi pengawet tapi dari gambar ini kita bisa lihat bahwa disini buatan ya kasusnya buatan berarti natrium benzoat berarti jawabannya antara A atau B berarti C dan D salah sekarang kita lihat disini pemanis buatan disini kok kayaknya tidak ada ya saya kok melihatnya kayaknya tidak ada karena perisa karamel ini dia aromatik aroma dan rasa jadi dia lebih kayak perisa aja perisa ada jenis perisa itu esen atau esen jadi dia bukan pemanis buatan sebenarnya kalau dilihat perisa karamel ini dia esen kalaupun dia bisa menyebabkan rasa manis cuman dia tidak menjadi manis yang seperti pemanis buatan tapi dia hanya menimbulkan aroma karamel dan rasa karamel tapi tidak menimbulkan pemanis seperti pemanis yang memperkuat manis rasa aslinya tapi karena jawaban B ini tartrazine tartrazine itu adalah pewarna kuning jadi ini pewarna kuning buatan mau tidak mau jawabannya kita harus memilih kalau maltodextrin dan pengemulusi nabat itu pengental disini ada maltodextrin maltodextrin pengemulusi nabat itu pengental koagulan oke kita lanjutkan untuk soal nomor 7 dilihat disini bahwa ada seorang pekerja yang menarik dua buah X dan Y papannya lalu percepatan yang terjadi oleh gaya nipikan pekerja A ini sebesar 200 Newton 2 meter per sekon kuadrat 2 meter per sekon kuadrat itu bisa kita ketahui A yang pertama 2 meter per sekon kuadrat lalu pekerja A menginginkan percepatan gerak petingnya menjadi 4 meter per sekon kuadrat berarti percepatan kedua itu diinginkan menjadi 4 meter per sekon kuadrat ini ada beberapa cara yang dilakukan kalau kita harus mencocokkan jawabannya satu-satu anak-anak tidak usah khawatir karena basically rumusnya itu sama sigma F sama dengan M kali A atau total gaya disini resultan gaya sama dengan masa dikali percepatan M itu adalah masa terus A ini adalah percepatan ini berarti kita cocokkan satu-satu saja tidak masalah oke kita cocokkan yang pertama disini meminta pekerja B membantu menarik peti dengan gaya 200 Newton oke berarti kita nomor 1 ini bisa tahu bahwa F nya berapa nah sebelum ke arah sini kita harus lihat dulu disini yang kondisi pertama kondisi pertama ini masih belum nampak F nya nah kita harus cari dulu F nya sigma F sama dengan M1 dikali A1 M1 dalam sistemnya itu adalah X plus Y ya disitu masa X plus Y dikali A1 nya tadi 2 meter per sekon kuadrat berarti masa X plus Y itu adalah 100 dikali 2 berarti sama dengan 200 Newton ini F yang pertama nah sekarang meminta pekerja B membantu menarik peti berarti percepatannya jadi berapa nah pada gambar yang pertama F2 nya kita tambahkan 200 Newton berarti sehingga sigma F nya ini 200 tambah 200 oke jadinya 400 Newton dengan 400 Newton ini percepatannya berapa nah kita ubah rumusnya A itu sama dengan F per M ya rumusnya F per M nah berarti A sama dengan F nya 400 dibagi masanya masih tetap ya dibagi 100 nah berarti sama dengan 4 meter per sekon kuadrat oke bener yang nomor 1 nah sekarang yang nomor 2 kita cocokkan meminta pekerja B menarik 200 Newton ke arah berlawanan jelas salah jelas salah kita gak perlu ngitung karena jadi 0 gayanya jadi 0 F nya sigma F nya resultatnya jadi 0 200 kurangi 200 gak mungkin yang ketiga sekarang menurunkan beban X kemudian mengganti beban P dengan Q mengganti menaikkan beban P dan Q maksud saya berarti masanya diubah masanya menjadi P dan Q itu adalah 20 30 plus 20 sama dengan 50 kilo oke dengan masa 50 kilo sementara gayanya masih pakai 200 Newton tadi ya berarti A sama dengan F1 disini F1 A2 sama dengan F1 per M yang kedua berarti sama dengan F1 nya tadi 200 per masa yang keduanya adalah 50 berarti disini benar ya 4 meter per sekon kuadrasif berarti jawabannya 3 nah yang 4 benar apa enggak kita cocokkan yang keempat disitu menurunkan beban Y kemudian menaikkan beban P salah ya jelas salah karena masanya misalkan menurunkan beban Y berarti 40 nya masih tetap 40 ditambah bukan 60 lagi tapi P berarti 20 berarti masanya jadi 60 kilogram A sama dengan F per M maaf F nya tetap sama 200 per 60 ini bukan jawaban jawabannya adalah 1 dan 3 seperti itu anak-anak semuanya prinsipnya sama rumusnya F sama dengan M kali A akan tetapi biasanya beberapa cara kayak gini cuma diutak atik saja ya oke kita lanjutkan untuk nomor 8 disini Bimo melempari sarang lebah pada pohon dengan batu jika masa oke diketahui disini masa diketahui masa sama dengan 150 gram dan dianggap posisi batu saat dilempar sejajar dengan permukaan tanah oke berarti pada saat pertama ini dianggap sejajar dengan permukaan tanah artinya begini kalau ada permukaan tanah batunya pura-puranya ngelemparnya dari pas di atas permukaan tanah begini maka energi kinetik minimal ditanya eka minimal tapi saya tidak tulis eka minimal dulu eka yang diperlukan berarti eka di posisi awal eka awalnya berapa diketahui juga di situ H maksimumnya adalah 5 meter nah ini gampang ya anak-anak semua kita menggunakan prinsip energi mekanik energi mekanik energi mekanik sama dengan sama di setiap titik di semua titik kita lihat dulu aduh di semua titik kita lihat bahwa nantinya energi mekanik kita misalkan di sini di posisi A di sini di posisi B nah kita lihat berarti energi mekanik di posisi A itu sama dengan energi mekanik di posisi B yang ditanya di sini adalah energi kinetik minimal yang diperlukan supaya mengenai sarang tawon berarti sama aja energi mekanik minimal itu adalah energi kinetik awal dalam sistem ini energi kinetik awal itu justru malah energi kinetik maksimum dalam satu sistem ini maksudnya apa energi kinetik di posisi A energi kinetik di posisi A itu adalah maksimum nah akan tetapi coba kita lihat di sini berarti karena apa kecepatannya maksimum di posisi A itu saat melepaskan makin ke atas benda itu kecepatannya akan turun nah turun ya tapi makin ke atas ketinggianya hanya akan naik ketinggianya akan maksimum sehingga apa energi potensial ke atas akan semakin besar jadi kesimpulannya semakin ke atas ada dua ya energi potensial dia makin besar karena apa karena ketinggianya makin besar energi potensial tapi energi kinetiknya makin kecil karena kecepatannya mengecil kan pada saat tertitik tertentu nanti benda itu akan diam terus dia akan turun lagi nah EKA atau energi kinetik maksimum disini karena V nya maksimum sementara di posisi B itu energi di posisi B itu terjadi energi potensial maksimum jadi EPB itu maksimum tapi coba kita lihat di posisi B itu benda nanti akan diam di posisi B itu hanya maksimum tapi kecepatannya 0 berbeda dengan di posisi A V nya maksimum tapi H nya 0 sehingga energi mekanik di posisi A itu sama dengan energi kinetik A plus energi potensialnya 0 karena ketinggiannya 0 energi mekanik di posisi B itu sama dengan apa energi potensialnya doang karena energi kinetiknya 0 kecepatannya 0 di posisi B padahal kita punya prinsip energi mekanik di setiap titik itu sama sehingga kita dapat simpulkan energi kinetik di A itu sama dengan energi potensial di B besok kalau ada soalan seperti ini pokoknya kalau di posisi paling bawah benda itu memiliki energi kinetik maksimum kalau di posisi paling atas benda itu memiliki energi potensial maksimum dan nilainya itu adalah energi mekaniknya sehingga untuk mencari energi kinetik minimal atau energi kinetik maksimum pada sistem itu kita cukup mencari EPB doang berarti EPB sama dengan M kali G kali H di titik maksimumnya ingat masanya harus dalam kilo ini gram berarti masa sama dengan 150 gram tadi harus dijadikan kilo dibagi seribu 150 per seribu kilo langsung aja 150 per seribu dikali 10 dikali H maksimumnya 5 oke coret coret 750 dibagi 100 berarti sama dengan 7,5 Joule jawabannya adalah yang delta begitu ya anak-anakku semuanya oke kita lanjutkan ke nomor 9 disini adalah posisi bulan di bumi perbedaannya gitu ya coba kita akan lihat disini fenomena yang terjadi akibat perubahan letak bulan terhadap bumi dan matahari disini oke kita hanya mencocokkan satu-satu saja anak-anakku semuanya pada posisi 5 akan terjadi gerana matahari karena bumi bulan matahari pada satu garis lurus oke posisi 5 kita lihat posisi 5 itu bulan pada saat kondisi purnama ya kondisi purnama sehingga apa dan kelihatannya ini di malam hari karena cahaya mataharinya dari sebelah kanan berarti kemungkinan yang terjadi disini purnama atau gerana bulan bukan gerana matahari berarti jawaban dari gerana matahari itu salah oke nomor B pada posisi 5 gaya tarik bulan terhadap bumi paling kecil sehingga permukaan bumi menghadap akan salah ya ini ya karena pada kondisi sejajar kondisi 1 dan 5 itu sejajar ya sejajar jadi matahari bumi dan bulan dia pada satu garis lurus sehingga ini akan terjadi pasang maksimum akan terjadi pasang maksimum disini nah jadi di bumi disini nah ini akan terjadi pasang maksimum jika bulan itu berada di posisi 1 atau 5 tuh berarti salah C pada posisi 3 gaya tarik bulan matahari tidak segaris sehingga permukaan bumi yang menghadap bulan mengalami pasang perbani oke bener ya disini ya jadi 3 tidak segaris atau tegak lurus nah ini tegak lurus sehingga disini akan mengalami pasang perbani di bumi itu permukaan bumi yang menghadap bulan berarti disini akan mengalami pasang perbani pasang perbani adalah pasang minimum ya pasang cuman tidak tinggi banget karena bulan itu tegak lurus jadi gravitasinya dia hanya paling banyak dia didapatkan dari bulan kalau yang sejajar tadi ya dari matahari ya dari bulan sehingga mengalami pasang maksimum jawabannya adalah C yang D kenapa salah karena pada posisi 3 searah ini ya harusnya tidak searah atau tidak lurus gitu oke untuk yang nomor 10 disini kita tahu bahwa prinsip dari bidang miring itu adalah menyamakan sebuah ini ya anak-anak usaha jadi usaha yang satu sama dengan usaha yang kedua karena W F sama dengan usaha dari bebannya atau disini tegak kali tegak lurus kali lurus nah kita tahu bahwa rumus bidang miring itu adalah W kali H sama dengan F kali S yang tegak kali tegak kenapa bisa begitu karena W itu kan dia ke bawah arahnya gini ya W ke bawah W kali H nah ini H nya terus F kali S nah ini S nya disini apa namanya jaraknya terus F nya disini oke kurang lebih begitu sehingga kita bisa mencari keuntungan mekanis nah keuntungan mekanis nah keuntungan mekanis dari sebuah bidang miring itu sama dengan yang besar dibagi yang kecil keuntungan mekanis pasti berapa untung seberapa mudah kita melakukan sebuah usaha berarti harus yang besar kurangi yang kecil tapi harus dikelompokkan gaya harus dengan gaya terus atau space berarti panjang harus dengan panjang nah berarti disini kalau besar di bagian kecil ingat W sama F beban dan F itu pasti lebih besar beban karena kita tidak mungkin menggunakan bidang miring kok akan besar gayanya padahal kita akan memperkecil gaya berarti disini W per F atau kalau bidang miring dengan tegaknya kan jelas panjang bidang miringnya berarti S S itu adalah panjang bidang miringnya terus H itu adalah tingginya kalau misal saya gambarkan jadi begini dengan skema ini W ini H terus S itu adalah panjang lintasannya ini S terus F itu adalah gaya nah disitu yang mendorong ke atas atau ke bawah oke berarti kalau jika beban yang dinaikan mempunyai masa yang sama oke masa sama berarti W nya sama maka bidang miringnya memerlukan gaya terkecil ingat gaya kecil berarti keuntungan mekanisnya besar berarti cari yang S per H nya besar oke kita cari yang pertama disini S per H 60 cm 0,6 sorry S dulu berarti 3 dibagi 0,6 yang kedua itu adalah 2 dibagi 1 yang ketiga itu adalah 2 dibagi 0,6 yang keempat adalah 3 dibagi 1 3 dibagi 0,6 sama dengan 30 bagi 6 ini 5 keuntungan mekanisnya ini 2 yang ini 2 dibagi 0,6 itu 20 bagi 6 20 bagi 6 itu 3 3 sekian dan ini 3 berarti yang yang paling kecil keuntungan mekanisnya adalah yang nomor 2 berarti ini paling besar gayanya besar gaya sehingga ini bukan paling bukan yang paling keuntungan mekanisnya besar ini adalah yang ke pertama ini yang 5 keuntungan mekanisnya kecil gayanya sehingga jawabannya adalah yang nomor 1 begitu anak-anak semuanya itu cara untuk mencari bidang miring keuntungan mekanis pada bidang miring